Intro Timnas Perancis kehilangan pilar penting di Piala Dunia 2022 Pemain andalan Lesbless yakni Paul Pogba Dipastikan absen pada ajang kejuaraan sepak bola 4 tahunan Yang kali ini akan digelar di Qatar mulai 20 November hingga 18 Desember 2022 Paul Pogba hingga kini belum pulih dari cedera Untuk itu, strik klub Juventus akan menepi dari hiruk pikuk Piala Dunia tahun ini Meski tidak diperkuat Pogba, skuad Timnas Perancis masih cukup dikdaya Mempertahankan gelar juara dunia yang mereka boyong pada tahun 2018 Kepastian Paul Pogba absen dari Piala Dunia 2022 Dan skuad Timnas Perancis disampaikan langsung oleh agen Pogba, Rafaela Pimenta Yang menyebut pemain Juventus itu masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi Pasca terkena cedera lutut beberapa waktu lalu Selain absen di Timnas Perancis, Pogba juga tak akan bisa memperkuat Juventus Hingga jeda kompetisi untuk Piala Dunia Qatar Dari hasil pemeriksaan tim medis di Torino dan Pittsburgh Menurut Rafaela, kondisi Pogba sangat berat Masih membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dari pasca operasi Sehingga ia juga tidak akan bisa menjadi bagian skuad Timnas Perancis di Qatar Sementara itu, Karim Benzema mendapat kesempatan membela negaranya di pegelaran Piala Dunia 2022 Selain Benzema, back real Madrid, Ferlan Mendy akhirnya dipanggil Didier Deschamps Pelatih dari tim dengan julukan Lesbles Mendy tampil reguler bersama Los Blancos, meski sempat menepi akibat cedera Ada pun dua gelandang Los Blancos, Eduardo Camavinga dan Aurelien Chouameni turut diikutkan ke Qatar Setidaknya ada lima pemain andalan yang tidak bisa memperkuat Timnas Perancis karena alasan kebugaran Back sayap kanan Perancis, Lucas Hernandez, menjadi pemain terbaru yang masuk daftar cedera Sebelumnya, Didier Deschamps juga tidak bisa memanggil Presnel Kimpembe Back tengah Paris Saint-Germain tersebut mengalami cedera hamstring dan akan absen selama enam pekan Dua gelandang adalah Perancis, N'Golo Kante dan Paul Pogba juga masih belum bisa dimainkan Keempat nama tersebut merupakan bagian dari skuad Perancis saat memenangi Piala Dunia 2018 Deschamps kehilangan para pemain penuh pengalaman saat mempersiapkan timnya untuk mempertahankan gelat Sementara itu, sejumlah nama penyerang Perancis diantaranya Antoine Griezmann, Wissem Ben Yerder, Kylan Bapek, Kingsley Coman dan Mausa Debi Saat ini dalam kondisi siap tampil di Piala Dunia Didier Deschamps sebenarnya ingin memanfaatkan jeda internasional bulan September untuk melihat skuad terbaik yang bisa dibawa ke Qatar Laga UFA Nation League melawan Austria dan Denmark memang menjadi persiapan terakhir Perancis sebelum Piala Dunia 2022 Setelah itu, tidak ada jeda internasional dan para negara peserta harus bersiap untuk berangkat ke Qatar Didier Deschamps pun harus bekerja sama dengan skuad yang masih berlubang Terima kasih telah menonton! Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangkapos di bangkapos.com dan pospelitun.co Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!